Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar-kabar kalian semua salam ternak dari saya oke saat ini saya sedang mencari keung sawah kebetulan tempat saya dapat dengan sawah ya jadi kita langsung cari nah ini kita sudah dapat ya keung sawah ya sedikit saja untuk praktek sebetulnya saya sudah pernah saya sudah ada untuk yang sudah di fermentasi ya sudah ada di rumah ini untuk contoh saja jadi ayo kita pulang let's go nah kita sudah pulang ya ini kita bersihkan dulu dari kotoran lumpur dan sebagainya biar aman biar aman digunakan untuk pakannya oke saya bersihkan dulu kita rebus air untuk nanti agar pembersihan lebih maksimal secukupnya secukupnya saja oke sambil menunggu air dan keong kita bersihkan kita siapkan alat ini alat penggiling dagingnya ya sederhana manual biar mudah kita menggiling keong biar jadi bubur ya alat ini murah ya ini kebetulan saya beli pekas dari tetangga saya yang jualan baso oke lanjut kita bersihkan keongnya kita gunakan sabun ya ini sebagai opsional saja saya pikir dengan menggunakan sabun bisa lebih bersih dan tetap aman kok untuk membunuh bakteri yang ada di cangkang-cangkangnya karena kita akan menggiling sekaligus dengan cangkangnya jadi bukan hanya dagingnya oke saya lanjutkan bersihkan dulu kita buang air sabunnya lalu kita bilas sampai bersih dengan air agak ribet emang tapi biar bersih aja sebenarnya langsung digiling juga bisa tapi saya hanya menghindari dari bakteri yang bahaya buat ternak kita itu saja oke kita lanjut membersihkan setelah bersih kita kita tuangkan air panas yang sudah mendidih tadi ya biar lebih maksimal bersihnya kita tunggu sampai airnya bisa masuk ke dalam keongnya ya terus kita aduk-aduk agar merata sebenarnya ini opsional saja kalau mau cepat ya langsung giling aja enggak usah pakai air panas tapi ini saya karena kebetulan ada waktu senggang jadi ya enggak apa-apa biar bersih lanjut kita aduk-aduk sampai merata ini untuk satu kali makan sebenarnya ini keongnya kebanyakan tapi enggak apa-apa ini hanya contoh kebetulan entok saya tinggal 8 ekor karena sudah dijual kemarin kemarin dan saya baru bangun channel youtube ini dan ini video yang pertama oke ini gilingan yang terakhir tadi lupa saya merekam jadi ini udah jadi tinggal finishing dan kita campur untuk memberi makan entok kita oke lanjut lagi ini bubur keong yang sudah jadi dan kita siap untuk mencampur kita siapkan dulu bahan-bahannya ini bubur keong yang sudah kita buat tadi kenapa harus keong sawah karena keong sawah mempunyai protein yang tinggi ya jadi kalau kita campur dengan dedak perbandingan satu kilo keong sawah dan tiga kilo dedak itu proteinnya masih cukup tinggi jadi cocok untuk pembesaran dan pembibitan untuk pembesaran masih bagus dibanding pakan pabrikan untuk pembibitan kalau kita beli konsentrat itu lumayan harganya disini satu kilo dua belas ribu jadi kita bisa berhemat agar keuntungan lebih maksimal untuk pembuatan ini saya kira-kira saja karena sebagai contoh sekali makan ini terlalu banyak kita tambahkan juga garam dapur sebagai antibiotik untuk ternak kita kalau kita rajin kita tidak usah bergantung dengan pakan pabrikan kita bisa cari pakan alternatif itu banyak di sekitar kita salah satunya yang paling bagus ya keong sawah ini kalau tidak ada keong sawah bisa pakai ikan ikan rucah kalau di tempat pelelangan ikan biasanya di di laut banyak tempat pelelangan ikan untuk pakan ini hanya untuk contoh jadi kalau kita mau hemat waktu kita bisa membuat pakan fermentasi ya prosesnya sama cuma kita buat fermentasi yang lebih banyak jadi bisa untuk setok pakan satu minggu dua minggu bahkan sampai satu bulan hanya dalam satu hari pengerjaan bahkan kurang dari satu hari untuk proses pembuatan pakan fermentasi next time kalau ada waktu ya karena saat ini saya gak sempet-sempet buat video ini video pertama saya jadi tunggu saja oke lanjut kita aduk sampai rata kalau sudah ini saya bagi dua ya karena ada dua tempat untuk saya secukupnya saja jangan lupa tambahkan air biar tidak lengket kita bisa tambah sedikit lagi ya biar makin banyak kebetulan saya punya nasi sisa jadi kita bisa tambahkan lagi hentok makan makan makin banyak makin senang sebenarnya ini bisa buat dua kali makan tapi ini buat sekali makan saja oke ini dia siap kita berikan langsung saja kita berikan keentuknya ini sudah pada menunggu ya mereka mulai lapar ayo makan makan siap 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 tunggu siap ayo tok tok siap tok ini ada bebek satu bebek gunanya untuk satpam kandang karena kalau pakai angsa dia terlalu berisik kalau bebek ya cukup lah karena dia kalau ada orang masuk langsung bunyi ya kita langsung berikan ini dia makan yang lahap bertelur yang banyak oke ini enam ekor yang dua ekor di dalam yang dua ekor jumbo satu pasang karena menurut saya besar ukurannya oke kita lihat yang dua ekor ini yang dua ekor sebut saja siapa namanya gak punya nama yang penting sehat ayo makan 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 ini dipisah karena sebenarnya itu yang pejantan di luar mau diganti yang ini karena kalau disatuin dia berantem terus gak kawin-kawin berantem mulu jadi saya pisah dulu itu sebenarnya udah dibayarin sama tetangga tapi belum diambil nanti nanti sudah diambil langsung kita ganti pejantan yang ini kandang udah waktunya sudah saatnya diperbaiki tapi karena belum ada biaya jadi nantilah kalau ada rezeki kita perbaiki kandang sebenarnya saya sih ingin yang lebih luas ya memanfaatkan lahan yang ada di belakang rumah ini biar bisa sebagai sampingan dan penghasilan yang ya bisa lumayan lah karena ilmu peternakan di kepala sudah ada cara dan sebagainya tinggal praktek dan jalani saja sekian saja dari saya tolong dukungannya dengan cara like komen dan subscribe untuk kemajuan channel ini untuk video kedepannya dan sebagainya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ternat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton